Intro La 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 Ini bocah gimana sih Lu katanya mau ke pasar lu, ntar kubur tutup lah Iya Be Ini ngapain sih lu lah, lama banget Set Dengpul terus Dandan terus Apa ini Bumain sih sama siapa sih di pasar becek gitu Bapak Bek kepo dah Lagi siapa yang dandan sih, apa yang didengpul Kan cuma dekat rambut doang Oh, pakai lepet Biok Sampai minh, bien Sampai 살 dimides Biok Lagi hir Terima kasih. 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 높ashed. Terima kasih. Terima kasih. di tempat dia ini pasti nggak enak juga ayo tos hei gue juga nggak mau ya Jua kue ngangih ke lo belakang banget sih lo sepak gaya lo malah pergi Allah gue cobut dulu ya gimana lagi nih yang paling enak itu kue rangi cuman Bang Jali bagian lalu juga pasti mau kok anaknya dia baik dari SMA gue udah kenal sama dia dia tuh anaknya suka bantu orang baik apaan orang juteknya gitu dibilang baik udah deh Jakarta itu kan gede ya sob lo bantuin gue cari tukang kue rangi yang lain jangan dia ya pasti ada sih kalau masalah rasa gimana pokoknya kalau soal rasa itu belakangan yang penting ada aja dulu lain lagi Halo ya Mas gimana Mas udah ketemu kue ranginya Aduh Mas saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu Mas susah banget gini aja Mas gimana kalau kita ganti itu kue rangi itu kue rangi ya misalnya jadi Zupa Sooke atau apa gitu Mas gimana enggak mau kalau masakan luar saya juga banyak yang tahu kebetulan saya juga kenal sama sep masakan luar kalau kue rangi itu nggak ada Iya tapi Mas Yaudah kalau nggak bisa saya ganti iw aja loh 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 Mas nggak bisa gitu dong lah terus gimana Masnya aja nggak bisa menuhi keinginan klien Mas ini permintaan calon mertua saya kalau sampai nggak ada saya yang bakal malu dan kalau tiba-tiba lamaran saya ditolak gimana apa Mas mau tanggung jawab Iya 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 Mas saya minta maaf ya eh Mas Mas tenang ya sabar ya saya bakal usahain saya pasti ketemu kok oke Tuh kan gue udah bilang cari kue rangi itu susah bagian lu kenapa sih sama Lala itu tadi pagi sama aduh siapa tadi namanya yang tukang kue rangi nah itu dia tahu siapa lah namanya jadi tadi pagi itu gue itu lagi bawa mobil dia lagi bawa sepeda nah entah gimana caranya tiba-tiba depan kaca mobil gue itu udah penuh dengan tepung sagu tau nggak pokok pokoknya ceritanya panjang deh susah dijelasin dan endingnya si Rizka itu ngebalurin tepung sagu ke mukanya si Lala ya iyalah pantesan si Lala benci banget sama lu lagian pacar lu ngapain sih cari musuh gimana-mana bikin berantem sama orang udah udah deh lu ngusah ngebahas soal itu lu kan tahu sendiri sifatnya Rizka kayak gimana iya terima kasih Terima kasih. 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 Kalau misalnya gue bilang sama dia karena pertemanan. Dan gue juga bakal bilang ke dia kalau misalnya lo itu gak ikut campur soal hal ini. Karena lo udah lepas tangan. Gimana? Cakep. Ini baru lepas gue. Gitu dong. Iya lah. Iya sayang. Halo Ran. Malam ini papa mau ngajak dinner. Kamu bisa kan? Sekarang? Sekarang? Iya lah sekarang. Masa besok malem. Aduh sayang. Sekarang tuh aku lagi ada meeting sama klien. Gak bisa dong. Meeting mulu udah kayak perusahaannya Bu Nafit aja. Ya tapi kan... Yaudah kalau gak mau... Halo. Halo. Sayang. Rizka. Kau yakin itu cowok gak terlibat? Eh gue malesnya kalau tiba-tiba ada dia. Iya lah. Iyo itu emang punya kita berdua. Tapi kita tuh punya pegangan masing-masing. Nah ini tuh full gue. Konten gue ya. Please. Gue itu butuh lo. Butuh kue rangi lo. Plus gerobaknya juga. Hah? Lo mau pesen satu gerobak? Iya lah. Soalnya tuh kliennya tuh monyak kayak gitu. Dia tuh pengen acara lamarannya. Ala-ala bertawai gitu deh. Satu gerobak. Gimana? Please lah bantuin gue ya. Demi pertemanan kita dari SMA. Masa lo perhitungan nih sama gue? Yaudah iya gue bantuin. Tapi gue gak mau ya kalau tiba-tiba Tiba-tiba di Aisyah Kain. Hey ya siasini minketis. And aku tener cahitin. Aku kenal dia ya. Yang kedewal Terima kasih. Iya, Mama tahu. Udah deh, kamu terima aja. Lagi pula, nggak ada salahnya dong. Rizka perhatian sama kamu, soalnya kan dia calon istri kamu. Yaudah, Rendy. Mau ke kamar dulu deh, Ma. Mau istirahat, capek. Yaudah, selamat istirahat ya. Iya, Ma. Gue rame. Kue rangi. Ya ampun. Ih, gue yang nganin. Lampang banget aku nggak makan gue ini. Aduh, 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 aduh. Hmm. Ih. Hmm. Ya ampun. Hmm, enak banget ya ampun. Hmm, tapi kayaknya aku, aku ingat rasa kue ini. Kasih mage ya. Hmm. Bener, bener-bener. Ini kue rangi buat tambang jali. Rendy. Sayang. Ih, kamu tuh beli kue rangi ini di mana sih? Hmm. Oh, ini tadi Rendy abis dari kondangan. Terus Rendy mau makan, nggak, nggak suka. Terus Rendy mau buang, nggak enak banyak orang siap. Terus Rendy bawa aja, siapa tau sih, Mas Ano mau. Oh. Tau nggak sih, kue ini, kue cinta mama sama papa kamu. Dulu hampir tiap minggu kami tuh, berdua selalu aja beli kue ini. Pokoknya kue penjalin cinta kasih kami banget deh. Kalau kami berantem, kami akan beli kue rangi ini. Terus kami melunakkannya dengan kue ini. Kita makan berdua, terus kita jadi baikan lagi deh. Ya ampun, Mas. Segitu bersejarahnya tuh kue. Iya sayang, bener-bener deh. Tau nggak, bahkan penjualnya tuh, dia yang nyomblangin mama sama papa kamu. Kalau nggak ada dia, kamu pasti nggak ada deh. Masa sih, Mas? Iya sayang. Tapi mama nggak tahu deh, kemana tuh tukang kue rangi. Tapi sayang, rasanya kue rangi ini tuh, buatan langganan mama dulu. Bang Jali namanya. Rasanya sama banget, persis banget deh pokoknya. Bang Jali? Iya. Mama kenal sama Bang Jali? Ya kenal lah sayang. Bang Jali itu pembuat kue rangi paling terkenal di Jakarta. Iya, ini juga emang kue ranginya Bang Jali, Ma. Masa sih? Buatan Bang Jali? Hmm. Dia masih hidup? Masih lah, Ma. Ya ampun. Aduh, ya ampun. Pasti Bang Jali itu udah tua banget ya. Kalau nggak salah anaknya itu cuma satu ya perempuan. Masa sih anaknya nurunin dagang kue rangi? Ya justru sekarang yang ngejual itu anak perempuannya. Hah? Perempuan jadi penjual kue rangi? Gak sih sayang nih? Iya, tapi orangnya jutek banget, judes. Ih, menambit. Hmm, dulu itu anaknya selalu dibawa loh kalau dia jualan. Soalnya kalau nggak salah, istrinya Bang Jali meninggal waktu anaknya tuh umur 4 tahun sayang. Tapi mama nggak nyangka loh, kok bisa-bisanya perempuan dagang kue rangi? Eh, sayang mama jadi pengen ketemu deh. Mama kalian sama Bang Jali pengen lihat gimana dia sekarang. Ketemu? Aduh, Ma. Sarah, Randy ya, jangan ketemu sama tuh cewek. Cukup Randy aja. Randy nggak mau berurusan lagi sama tuh tukang kue rangi. Ih. Loh, kenapa sih? Udah, panjang ceritanya. Yaudah, Randy mau mandi dulu, udah bau. Ya? Ya udah. Aduh. Gila ya itu kue rangi. Cepet banget, abisnya dalam sekejap udah ludes tau nggak? Ya iyalah, gue udah bilang. Kue rangi Bang Jali itu paling enak. Semua juga pasti suka. Iya, iya, iya. Nggak nyangka gue. Terus lu gimana? Udah nyobain? Enak nggak? Hah? Gue nyobain? Ya enggak lah. Gue udah keburu jijik duluan tau nggak? Tapi nyokap gue nyobain sih. Terus gimana katanya? Enak. Ya, iya gitu. Soalnya dia bilang, dia punya sejarah sama kue rangi. Sejarah gimana nih? Udah lah, nggak usah dibahas. Halo. Halo. Halo, ini Mas Rindi ya. Pemilik I.O. yang kemarin nanganin acaranya, Sony. Iya, betul. Oh iya, Mas. Kue rangi kemarin enak banget loh. Kebetulan saya tuh mau bikin acara runian gitu. Saya mau pake I.O. dari Mas Rindi. Sekalian saya mau pesen kue ranginya ya, Mas. Hah? Kue rangi? Emang harus ya mbak kue rangi? Ya iya lah, Mas. Kue rangi mas Rindi tuh enak banget tau nggak? Saya yakin deh. Kalau ada kue itu, pasti acaranya makin gomplit. Jadi tuh kita besok sekalian ngebahas jajanan SD kita dulu. Tuh. Kenapa, Mas? Nggak, 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 nggak kenapa-napa, Mbak. Cuman, nggak bisa diganti ya mbak kue ranginya. Ya kan tadi saya udah jelasin, Kak Mas. Kue rangi itu jajanan waktu saya SD dulu. Iya, Mbak, tapi... Nggak ada tapi-tapian ya, Mas. Pokoknya saya minta disediain kue rangi dan gerobaknya. Kalau Mas Rindi nggak bisa, saya akan cari I.O. yang lain. Nggak, nggak, Mbak. Bisa, bisa, bisa dong. Bisa, bisa. Apa aja bisa di sini. Oke, saya siapkan ya, Mbak. Tos, lo harus mau ya. Apaan sih? Gue udah suruh bohongin Lala lagi. Nggak. Gue nggak bakal mau. Tos, tapi ini klien loh. Ayolah. Mau klien, Kak. Mau siapa, Kak. Kalau misalnya endingnya gue harus bohong. Sorry, gue nggak mau. Tos, lo kok gitu banget sih? Ini buat kita juga loh. Kenapa nggak lahir sih, Mbak Ju? Lala itu temen SMA gue. Nggak tega gue kalau misalnya bohongin dia. Tos, kalau gue yang minta, pasti bakalan ditolak. Makannya gue suruh lo. Nggak. Kalau lo nggak sombong, kalau lo nggak sok, dia pasti mau. Anaknya dia tuh baik. Yaudah. Kalau lo nggak mau, biar gue aja. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Kepret, pakai duit. Ya deh, sini, sini, sini. Iya, iya, iya. Altyazı M.K. Nggak ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Iya. Motor baru, Noh. Hah? Iya dong, Be. Cash, tunai. Bener nih, Cash. Elah, Noh. Masih ada stroke-nya. Aduh, boleh nih. Gue tengah nyobain motor Cash, lo deh. Hah? Buat ke pasar, belanja. Bentar lah. Be. Yakin, Be. Mbak Be emang bisa naik motor. Ini roda dua, Be. Jangan ngehine loh, ya. Mbak Be Jali ini sembalap dulunya. Kembalap, Be. Kembalap. Kembalap. Mana sih ini kuncinya? Kuncinya, kuncinya dimana? Ketinggalan di rumah kali, Be. Alah. Eh, dimana sih? Eh, no, no, nyantel, Be. Bentar ya. Gue nyobain motor Cash nih. Jati ya, Be. Iya. Banyak banget bolet. Ngejang. Jati, Be. Iya. Lihat lampan aja, Be. Aduh. Aduh, si mana, Be. Bukanya. Munurin. Iya, ini yang mencari. Iya. Siapa itu, Be? Siapa itu, Be? Orang baru kali? Hah? Kagak. Temennya si Lala kali? Temennya si Lala. Iya. Nah. Masa bener, tuh. Iya. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Be, Be, Be. Kalau nanya gacoannya siapa si Lala, bilang ayo gacoannya. Lu, lu, sejak kapan lu jadi gacoan si Lala? Sudah, Be, kagak apa, kan terim datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Si Randy. Randy, Be. Eh, Be, hati-hati nih. Kalau tambang-tambang ganteng begini, biasanya kang tipu. Be, saya bisa ketemu sama Lala. Mau apa ya? Ini, Be. Saya mau beli kue rangi. Mau beli berapa? Banyak, Kak? Banyak, Be. Sekalian sama gerobaknya, Malah. Nah, ini dia yang gue cari. So, itu lagi. Lala! Sini. Ngapain lagi lu ke sini? Ini emang pesen kue rangi. Mau borong semua sama gerobak-gerobaknya. Eh, kagak usah dikasih, Be. Paling-paling juga dia pengen ngehinda kue kita lagi. Shh, Lala, jangan omong begitu. Kagak ada dia. Wajah-wajah begini, kagak mungkin bohongin kita. Ba, Be. Lebih percaya nih, sama mukanya kayak gini nih, baik-baik kayak gini nih. Apa anaknya, Ba, Be? Tuh, Be. Percaya mana, Be? Eh, percaya mana? Ya, sama anak Ba, Be, dong. Gitu dong, Be. Yaudah, kalau gitu gak usah dijual ya. Pulang lu. Eh, lu denger gak? Nih, kata si Lala tadi. Suruh pergi lu. Kelaut aja ke bulan kalau perlu. Gua anterin, apa ya? Waduh. Namun. Yaudah, kalau gitu saya permisi ya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suruh, 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 suruh. Ini gimana, Bussan? Dia mau pesen kue. Kakak usah dikasih, nanti ke kue kita dibilang kayak ingus lagi. Bagaimana sih, Be? Kucang-kucang, kucang, 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 kucang. Eh, iya, iya. Jang, kau bisa makan jenggol ya? Ah, kagak, cuma kuahnya doang dikit. Enak, emak. Mau, pantesan. Mas! Mas Ano! Ih, gimana sih? Eh! Si mama teriak-teriak. Ini mama mau kasih kue rangi buat dia. Kue rangi? Mah, mama beli ini kue di mana, ma? Di mana? Mama beli di pasar. Tapi rasanya gak enak, gak enak banget. Makanya mama mau kasih mas Ano. Yah, kirain rasanya enak. Padahal Rendy mau beli tuh. Ih, sayang. Jangan deh, jangan. Jangan pernah beli kue ini. Bener-bener gak enak sama sekali. Kamu tuh kenapa gak pesen sama Bang Jali sih? Ya, pengen. Tadinya mau. Cuman dianya gak mau. Dianya gak mau? Gimana gak mau sih, sayang? Dia kan jualan. Masa gak mau terima pesenan? Eh, bukan. Bukan Bang Jalinya sih, ma. Hmm? Tapi itu tuh anaknya yang judes. Loh? Anaknya yang perempuan itu? Wah, sayang. Jangan-jangan kamu udah bikin gaya tersinggung ya. Iya kan? Kamu itu kan kalau ngomong. Kadang-kadang gak pake etika, sayang. Iya kan? Ih, Mama ngomong apaan sih? Sayang, kalau gak tersinggung terus apa lagi coba? Gak mungkin kan. Pasti kamu udah bikin dia tersinggung ya. Mah, Randy tuh punya etika. Aduh, Mama ini malah bikin tambah pusing ya. Bukannya malah bantuin. Rendy balik ke kantor lagi aja deh. Iya, mo. Ren! Rendy! Rendy! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Eh, tapi gak cuma makasih doang dong. Ada embel-embelnya. Embel-embel? Apaan tuh? Ya lo harus inget. Kalau bukan karena gue, lo itu pasti udah ketangkep sama Satpol PP. Yaudah iya lo mau apa? Duit. Enggak, enggak, enggak. Gue gak butuh duit lo. Gue cuma mau pesen kue rangi 200 plus kerobak harus naik bayi. Hah? Ya kalau misalnya lo gak mau sih gak apa-apa. Gue teriakin aja nih Sapo PP. Jangan panggil sebalik. Iya, iya, iya. Gue bikinin. Deal ya? Salam dulu dong. Salam dulu dong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, cobain nih. Cobain? Enggak, enggak. Enggak, enggak mau. Enggak, enggak dikit doang. Enggak, enggak mau. Ini bentuknya kayak ingus. Gue gak bisa, gue gak bisa. Eh, usah apaan sih? Lo tuh jangan komen dulu. Dan lo tuh harus cobain. Biar nanti nih ya, lo tuh gak dikomen sama McLaren. Kalau misalnya koinnya gak enak. Enggak. Jauh koro mamau. Terima kasih. 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 Enak gak? Enak. Enak. Aku lagi coba. Oh iyalah. Katanya anak-anak lagi pada mau reunion sih. Oh iya? Kapan? Katanya sih dua minggu lagi ya. Lo gue jemput ya. Biar anak-anak pada tau kalo misalnya kita itu pasangan terpisahkan dari dulu. Itu siapaan sih lo? Sejak kapan kita jadi pasangan? Loh. Kok lo ngelupain dia itu sih? Lo ngelupain apa? Orang ada apa-apa. Ya gitu lah. Jumlah baru udah matau. Kalian lanjutin aja ngobrolnya ya. Gue kebetulan lagi kurang enak badan. Gue balik duluan ya. By the way makasih ya teraktirannya. Sorry nih gak abis. Duluan ya lah. Tos. Udah biarin aja. Keren dia juga manusia kok. Dia juga bisa capek. Udah sekarang kita reunin aja berduaan. Sebelum reunin besar. Udah, siечurimaa kumis gutu. Kok siечura kumisuh Wii識? Cementerian l而 mir قال. Ayo. Tombek. substrate melt. Diop Gonzalez. Patel lampir. Patel lampir. Terima kasih. Terima kasih. Dari tadi loh, Mbabe suruh bikin nasi goreng. Garamnya kebanyakan, asin tau. Mau kawin loh. Ih, Mbabe ngomongin gitu sih. Kawin? Wah, si Mbabe tau aja ini menantunya dateng. Berarti gak usah dipancing-pancing lagi. Itu Q-nya gue masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waduh. Maaf nih, Mbabe. Ini ayah ngelonong masuk nih, soalnya tadi dari luar ayah denger ada kata-kata yang ngundang ayah masuk. Katanya Neng Lala mau kawin begitu, Mbabe. Nah, kalau menurut ayah emang Neng Lala kayaknya sih pantasnya dikawinin, Mbabe, buru-buru, Mbabe. Soalnya pan, umurnya udah banyak, Mbabe. Bilih aja lu, Jang. Yang namanya kawin itu harus ada aktif, Jang. Mbabe kawin sama dombat, Mbabe. Mbabe, si Mbabe bagaimana sih? Mana ada ayah, Mbabe? Ayah siap. Mbabe, pokoknya tenang aja. Urusan keuangan mah gampang. Kontrakan begibun, Mbabe. Tanah ayah masih lega. Eh, Ujang, Ujang, Ujang. Siapa yang mau nikah sama lu? Kan Neng Lala masa Mbabe. Eh, gue mau nikah sama lu, oga. Lah, elah, Neng. Lah, ada bercanda, Neng. Beneran, Nek. Abang kita mati sama Neng Lala. Aduh, Ujang. Hah? Gue gak mau, ah. Ya. Wah. Neng. Neng. Eh, sini gue. Lu cara ngedeketin Lala itu, coba merem, merem. Merem. Lala, coba. Lala. Allah. Eh, Tos. Eh. Gimana? Ngobrol sampe jam berapa sama Lala? Bapak. Ya, tengah malem lah. Ngobrolin apa aja emang? Ngobrolin apaan? Ya banyak lah. Kan gue dulu sama Lala sempet dekat. Oh. Oh iya, Rem. Hmm. Kayaknya, cinta lama gue sama Lala bakalan bersemi kembali nih. Jadi, harap maklum kalau misalnya gue minta tolong lo buat jaga jarak sama Lala. Jaga jarak? Emang gue sama Lala itu ada hubungan apa? Hmm. Sorry, sorry. Gue itu cuma gak pengen aja kalau misalnya ada orang yang ngambat hubungan gue sama Lala. Jadi, gue minta tolong lo buat jaga jarak sama dia. Ya udah, lo tenang aja. Santai aja ya. Oh, gue ada urusan nanti. Alah. So bego deh lo. Padahal dari matanya gue tau banget dia suka kalah. Enak aja. Lagian, si Rizka merikmanain coba. Mas Rendi. Hei, Lid. Apa kabar? Kok kamu kesini gak ngasih tau? Ya, tadinya sih mau bikin surprise gitu buat Mas Rendi. Kamu ini ada-ada aja. Pakai surprise-surprise segala. Emangnya ada apa sih? Kayaknya penting banget. Gini, Mas Rendi. Lagi kepikiran usaha aja nih. Kenapa Mas Rendi tuh gak bikin warung yang khusus jual-jual kue tradisional gitu? Mas Rendi kan punya jual bisnis tuh. Cobain deh. Soalnya yang aku denger nih ya. Udah dua kali event Mas Rendi yang ada kue rahinya itu. Semuanya sukses kan? Bener gak? Ya, bener juga sih, Lid. Ya, kalau masalah pembeli tenang aja. Nanti aku deh yang datengin. Yang terpenting itu kita udah melestarikan makanan-makanan tradisional kita, Mas Rendi. Ini ada yang pengen gue ngomongin sama lo. Soal? Lo lagi sibuk ya? Ya udah gini aja, lo urusin urusan lo dulu. Gue tungguin di sini, ya? Ya udah, kalau gitu gue masuk duluan ya. Bacar lo. Bukan, temen. Masa? Iya. Lantas sih, jadi pacar. Lantas sih. Ya, sayang. Kamu kemana aja sih ditelepon gak diangkat-angkat? Apaan sih, sayang? Baru aja nelfon dong ngomel-ngomel. Ya gimana gak marah-marah? Aku telfon kamu, kamunya sih buka ngangkat-ngangkat. Udah kayak kolong merata aja deh. Sayang, emang kamu nelfon aku? Gak ada, lo. Ya cek dong apainnya. Ada kan nomer aku? Apa jangan-jangan kamu udah ganti nomer? Astaga, kalau aku ganti nomer, pasti aku kasih tau kamu dong. Yaudah, yaudah. Kamu di mana sekarang? Ini aku lagi mau ketemu si tukang kue rangi. Hah? Mau ngapain? Mau beli? Enggak, aku mau ngajak kerjasama. Kerjasama gimana maksudnya? Ya, ya aku mau bisnis bareng sama dia. Bisnis sama dia? Terus maksudnya kamu mau jadi tukang kue rangi gitu? Eh, kamu tuh apaan sih? Kamu tuh percuma ya? Kuliah di Aus sih, jauh-jauh. Terus pemikiran kamu catek banget. Kamu tuh gak elit deh cara pikirnya. Ya masa kamu mau jadi tukang kue rangi gitu? Pokoknya aku gak mau lah. Tapi sayang. Aduh, udah masa tapi-tapi. Aku gak mau denger pokoknya. Aku gak mau. Cowok aku jadi tukang kue rangi. Rizka, kamu dengerin aku dulu dong. Udah, udah, udah. Aku gak mau denger. Pokoknya aku gak mau. Halo, sayang. Sayang. Apaan sih? Ih, kenapa sih Riz? Itu si Randi. Masa dia mau bisnis mau jadi tukang kue rangi coba? Hah? Kue rangi? Iya. Berarti dia jadi bawa kawan tukang kue rangi? Ya ampun, colot kayak ada-ada aja. Kayak gue pengen putus aja deh sama dia. Iya, gue mau putus lah. Iya, yaudah, yaudah. Lagian ngapain sih? Punya pacar yang pikirannya sempit kayak gitu. Kayaknya gue mau balikan sama Dini deh. Hah? Bi, Bi, Bi? Dia bukannya mantan yang sekarang udah jadi dokter ya? Iya. Kemarin tuh dia hubungin gue. Terus dia ajok gue balikan. Nah, itu baru bener. Ya udah deh. Sekarang gue putusin aja deh si tukang kue rangi itu. Yolong. Terima kasih. 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 Lalu aja ngeles. Nih, masih pelajar nomor. Caput. Nih, tunggu dulu. Iya, yoo. Tos? Apain kesini? Mau ketemu gue atau Mbak B? Ya lu lah. Tapi aku buru-buru nih mau meeting sama Randy. Randy? Kok jadi gitu? Sejak lo kenal sama Randy, lo lupain gue? Ya ampun Tosih, lo kenapa sih? Baper banget. Ya enggak lah. Mbak, gue gak suka lo deket sama Randy. Kok gitu? Pesanan kue rangi buat acara ulang tahun mau diambil atau enggak? Pesanan kue rangi buat acara ulang tahun mau diambil atau enggak? Iya lo sempet gak bikinnya? Ya, sempet aja sih. Gue cuma ada kelas pagi doang kok. Ya udah ambil lah. Rejeki loh. Oke. Oh iya lah. Ya. By the way, lo dapet salam dari Lina. Dia seneng banget lo atas kerja sama ini. Ya meskipun dia bergerak di belakang layar, tapi berkat dia juga usaha kita lancar. Ya. Ya. Pak! Pak! Lo, kok dari dalam abis ngapain lo? Lo abis ketemu siapa? Ya ini abis ketemu, Babe. Lah Babe bukannya di pasar? Nah, makanya itu mau nyusul Babe ke pasar. Lo siapa sih? Gue temennya SMA-nya Lala. Eh bukan nih, maaf. Maaf. Masuk gue. Gue langganannya kue ranginya Babe. Udah deh. Gue coba dulu ya, buru-buru. Cobet ya. Kok perasaan gue kagak enak ya? Kayak ada yang salah nih, tapi gue gak tau gitu dimana gitu salahnya. Ah bodoh amat dah. Yang penting kan gue bisa jadi demenannya si Lala, biarpun di KT. Cuma ngambil-ngambil adonan juga. Kaga apa-apa yang gak penting. Mbak. Ini kue ranginya ya. Ya? Kok ini gak kayak biasanya ya? Kue ranginya. Hah? Kenapa emangnya mas? Rasanya beda. Beda, beda gimana? Gak kayak biasanya. Enggak, ini yang biasanya saya bikin. Mas, iya enggak. Gimana sih rasanya tinggi ini? Coba. Gimana sih rasanya tinggi ini? Coba. Wah, lu bikinnya gimana? Iya kayak biasanya gak ada yang beda. Bahan-bahannya juga sama semua. Gak ada yang diganti. Kok bisa sih? Ini kue ranginya andalan kita loh. Kalau kayak gini pelanggan bisa kabur. Iya dan ini gimana dong? Ini gue bingung banget. Gue takut. Udah lo tenang ya. Ntar kita cari penyebabnya. Tengis gini. Iya, ini kankeram ini. Aduh. Sial. Gimana gue ranginya gue? Enak tuh. Lu salah adonan, Bu. Lu salah adonan, Beto. Lu salah aci. Wow. Ini yang bener nih adonannya nih. Si itu sampai katanya temen si Lala waktu SMA sampai namanya Aduh lupa. Pokoknya bener dah dia yang ngomong dah. Orang gue ketemu sih sama dia. Aduh. Tosi. Tosi. Lai iya kali? Tosi. Tos. Maksud lu tuh apa sih? Nuker adonan kue rangi gue? Hah? Lu mau jatuhin usaha gue? Udah berapa lama lu kayak gini? Apaan sih lah? Kok lu bisa ngomong kayak gitu sih? Udah deh, gak usah bohong. Lu kan yang tuker adonan gue? Kok lu duduk gue? Tos. Udah ya, lu tuh gak usah ngeles lagi. Ujang saksinya. Dia ngeliat lu keluar dari rumah gue. Lu kan yang tuker adonannya? Dia. Gue yang ngelakuin itu. Dan adonan lo. Udah gue ganti dari kemarin. Tos. Tos. Lu kok tega banget sih sama gue. Tos. Maksud lu apa? Gue kecewa sama lu lah. Gue ada cinta sama lu. Tapi lu tolak cinta gue. Jadi cuma karena itu doang lu jahat kayak gini sama gue. Tos. Gue udah nganggap lu temen baik gue ya Tos ya. Lu tega banget tau gak? Gue bisa ya ngelaparin perbuatan lu ke polisi. Lu udah masuk rumah gue. Lu bikin usaha gue hancur. Gue bisa lu laparin lu ke polisi. La, la, la. Please. Please dengerin gue. Gue minta maaf. Gue nyesel banget. La, la. La gue bisa masuk ke rumah lu. Gar-gar gue merhatiin. Orang yang ngejaga adonan lo. Itu jarang kunci rumah lo. Makanya gue bisa masuk. La please la. Jangan laparin gue. Gue nyesel banget. Maafin gue. La. La. La maafin gue la. Gila enang kak. Tos sih tega banget sih sama gue. Udah la la. Gak usah lu pikirin. Ntar lu gak bisa kerja lagi. Lagian juga ini semua salah gue. Harusnya gue dengerin dia buat ngejauhin lo. Hmm. Kenapa dia minta lu buat ngejauhin gue? Ya. Ya karena dia cintalah sama lu. Kenapa sih gitu sih? Ya padahal ya. Kalau gue deketin lu atau gue ngajak lu pacaran juga gak masalah kan? Lo. Ngomong apaan? Pura-pura gak denger lagi. Padahal gue tadi ngomongnya kenceng lo. Ngomong apaan ya gue gak paham. Gak paham. Tapi kalau gue mau nyium lo paham gak? Ih. Gak usah bercanda. Ih rame. Bikin malu deh. Hehehe. Oke oke. La. Gue pengen ngomong sama lu. Ya. Ya sebenernya udah lama sih. Gue. Gue suka. Yra. Vabell ya. 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 Gah. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.